Al-Muhadhratul Ula Perkuliaan yang pertama Suratun Nur Surat An-Nur ini Madaniyah Surat Madaniyah Surat yang turunnya Setelah Nabi Hidroh di Madinah Meskipun turunnya tidak di Madinah Peristiwa turunnya ayat di Hudaybiyah Hudaybiyah Mekah Tapi karena peristiwa itu setelah Nabi Hidroh Dari Madinah mau ke Mekah dihadang orang kafir Jadi turunnya setelah Nabi Hidroh kan Tempatnya saja di Hudaybiyah Itu tetap namanya ayat Madaniyah Bukan ayat Magi Magiyah Jadi Madaniyah Magiyah Itu lebih karena Waktunya bukan karena tempatnya Kalau tempatnya kadang bisa di Khaybar Kadang bisa di mana-mana mas Pemilahannya berdasar periode Bukan berdasar tempat Wa'ayat Tuhan Ayat-ayat Surat An-Nur Berjumlah 64 ayat Nah bahwa Surat An-Nur itu Madaniyah Dengan sepakatnya para ulama Ulama Ahli Tafsir semua bersepakat Surat An-Nur itu Madaniyah At-Tahlilul Lafzi Muqattimatu Surah Introduction Ya Muqattimah tentang Surat An-Nur Istamalat Ahli Suratul Garimah Ala Ahka Min Ammah Surat yang mulia ini mengandung Hukum-hukum yang bersifat umum Tataan laku bil usrah Hukum-hukum itu berhubungan dengan Keluarga Hukum-hukum domestik Ya bagaimana suami memperlakukan istri Apa haknya, apa kewajibannya, apa sanksinya Itu hukum domestik Hukum yang berlaku untuk lingkup apa Sekup keluarga Jadi ayatnya AS Oh AS, awal sasya ya Pak AS ya Nah ini jurusan syariah AS Kalau saya dekannya tak suruh ngapalin Surat An-Nur Alatihiyah annawatu lil mujtamail akbar Yang mana unit keluarga itu Adalah biji Satu biji Bagi masyarakat yang lebih gede lagi Masyarakat kecil itu dasawisma Dasawisma terbentuk dari 10 unit rumah Masing-masing unit itu ibaratnya biji kur Biji kur Kurma Kalau biji kurma itu semuanya baik 10 biji itu Maka akan menumbuhkan 10 pohon kurma yang baik-baik Dari Empat atau lima dasawisma Terbentuk satu lingkungan lagi RT Kalau semuanya baik RT itu juga baik Dari 5 sampai 10 RT terbentuk RW Kalau masing-masing baik diawali dari per unit baik Maka se-RW itu menjadi baik Dari 3 atau 4 atau 5 RW Menjadi satu desa, satu kelurahan Semuanya juga menjadi baik Diawali dari per unit baik Dari 7 sampai 10 kelurahan Menjadi satu kecamatan baik Dari 3, 4 kecamatan sampai berpuluh-puluh Jadi kudia atau jadi kabupaten Akan menjadi baik Ya Dari di atas 5 kabupaten Sampai beberapa puluh kabupaten Terbentuk provinsi Semuanya menjadi baik Jadi perbaikan itu harus diawali dari Dandani masing-masing unit keluarga Ya Pembinaan, fikir Tentang hidup keluarga Itu menjadi penting Itu awal pembangunan negara Nonsense you bersemangat membangun negara Sebelum kamu membangun rumah tangga Maka rakyat sangat berharap Presiden terpilih Membangun keluarga dulu Biar menjadi contoh You gak bisa membangun negara Sebelum sukses membangun Kelu keluarga Ya Pak Presiden harus nikah Moga-moga didengar Pak Prabowo Oh iya Pikirannya Kadang-kadang Inspirasi tentang pembangunan Itu Muncul di malam hari Dari ngobrol Dan yang boleh ngobrol Denganmu Di malam hari jam 10 jam 11 Di dalam kamar Itu hanya istri Anak saja gak pantas Mas Jam 12 malam Masih ngerumpi di dalam kamar Dengan babaknya Gak pantas Yang pantas Berbisik-bisik Jam 12 malam Itu hanya antara suami Istri Nah kalau kamu gak suami Kalau atau gak punya istri Terus siapa yang akan kau ajak Bertukar Pikir Awali sukses Memimpin negara Dengan lebih dulu Sukses Memimpin Keluarga Dulu Kie Masduki Mahfud Antara lain Marzuki Saya menunjuk Kakean pola Berjuang Nengkono-kono Oh pengen berjuang Takwa kemana-mana Sebelum kamu sukses Membina Kelu Keluarga Kamu harus berhasil Membina keluarga Anak istri Barulah kamu boleh Takwa kemana-mana Katanya Mas Farid Di kampungnya sana Pernah ada Peristiwa pilu Kotib Jum'ah Lagi berapi-api Membahas tentang Kewajiban orang tua Mendidik Membimbing anaknya Harus begini-begini Dada Hari itu juga Tersebar Haber Si anaknya Kotib itu Zina Kacau Mas Jamaah Gak bisa Lesan ini Jadi peluh Jadi peluh Gak ada gunanya Sefasnya apapun Ketika gak diikuti Dengan Suksesnya Dalam perbu Perbuatan Apa Dahulukan Sukses Membina Kelu Keluarga Sama Jangan berpikir Saya kepingin Mendirikan Pondok Meskipun Meskipun masih Jum'lu Alah Kucung-kucungnya Kalau santri Ayu Lirik Bung turung Rabi Rabi Odisi Dan muka-muka Rabi oleh Bucu Yang paling Ayu Ya Kalaupun Ayu Kurang Tidik Istrimu Tetap Lebih Dibanding Santri Santri Ya Mungkin Nasabnya Mungkin Binternya Macem-macemnya Cakapnya Sehingga Ketika Kamu Punya Santri Putri Is Gak Kepingin Mane Mening Saya Lebih Dari Kamu Gus Kausar Itu Ngajar Bondok Putri Sudah Gak Kepingin Sama Sekar Yang Jazil Lebih Dari Mereka Semua Makan Sama Seng Arab Jadi Kiyai Arab Rabi Gula Seng Ngayu Atau Yang Punya Nilai Lebih Biasa Biasa Rabi Biasa Biasa Ustazah Mumpuni Nikah Ya Kalau Cantiknya Mungkin Orang Menganggap Biasa Tapi Luar Biasanya Di bidang Da'wahnya Dan Ngapaknya Ngapaknya Luar Luar Biasa Bismillahirrahmanirrahim Unit Keluarga Itu Penting Bahwa Duhat Al-Adab Al-Ijitimaiyah Surat Ini Menjelaskan Tentang Tata Kerama Sosial Etika Bermasa Bermasa Bermasyarakat Al-Lati Yajibu Yang Wajib An-Yatama Saka Memegangi Pihak Etika Sosial Itu Al-Mu'minuna Orang-orang Mu'min Apa Saja Etika Sosial Yang Dijelaskan Di Surat An-Nur Minal Isti'zan Ainda Tuhul Woleh Dari Jalu Izin Permisi Kulan Wun Ketika Akan Masuk Rumah Orang Lain Ketika Nyelon Nga Notok Assalamualaikum Salam Kulah Anak Wange Arat-arat Bodoh Orang Anak Wange Assalamualaikum Assalamualaikum Itu demo Jini Notok Dulu Notok Anak Wange Assalamualaikum Ngucap Salam Anak Seng Maksalami Lelak Anak Wange Anak Iwad Dostok Neng Jiru Assalamualaikum Salam Neng Medus Neng Ngawur Ngerti Nodok Dulu Lek Anak Wange Baru Ngucap Salam Kadang Salam Dibu Anak Assalamualaikum Assalamualaikum So Bersin Barang Mor Alah Tiba Wange Jaluk Sumbangan Pak Tak Kira Penting Tuhan Burut Til Basor Dan Menjaga Pandangan Makanya Nodok Itu Jangan Persis Di depan Pintu Di Sambing Pintu Ini Rumahnya Sana Pintunya Ini Nodok Itu Begini Begitu Si Tuhan Rumah Buka Pintu Kan Dikirain Suaminya Atau Familinya Mungkin Dia dalam Kondisi Enggak Nutup Angu Hanya Baju Rumah Maka Dia kembali Lagi Dan Si tamu Enggak Sambat Melihat Angu Kalau Di depan Persis Ternyata Enggak Nutup Pora Enggak Boleh Lagi Pula Ada Kemungkinan Pintu Itu Buka Keluar Mas Nek Tamu Nih Ngarap 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 Yang benar Itu Berdiri Di Samping Ngarap Keluar Menjaga Kemaluan Menjaga Kehormatan Wah Hormatul Ikhtilat Dan Haram Bercampur Raduk Lagi Perempuan Tapi Jangan Terlalu Kaku Nanti Pokoknya Ikhtilat Campur Lagi Perempuan Mutlak Haram Pasar Wedok Repot Juga Mas Subir Ini Malai Wedok Singangkut Barang-barang Berat Juga Wedok Satpame Wedok Lana Gak Gak Boleh Alasannya Gak Boleh Campur Itu Orang Terlalu Kaku Saklek Sarawat Harus Wedok Semua Wuh Wuh Apa 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 Namanya Pilotnya Wedok Semuanya Wedok Repot Boleh Ada Lagi-lagi Kalau Memang Itu Harus Dilakukan Lagi-lagi Tapi Seber Seberlunya Kadang Orang Arab Sendiri Kontradiksi You Pergi Harus Bersama Makhrum Mbak-mbak Ini Ya Oke You Gak Boleh Campur Antara Laki Dan Perempuan Bagaimana Anda Mengharuskan Perempuan Pergi Harus Bersama Makhrum Tapi Anda Melarang Campur Antara Laki Perempuan Ini Naik Bist Semua Perempuan Ini Bersama Makhrum Ini Bersama Makhrum Ini Bersama Makhrum Orang-orang Perempuan Yang Bersama Makhrum Itu Masuk Bist Semua Jadinya Di Bist Itu Ada Laki-laki Perempuan Ini Ini Memang Makhrum Tapi Ini Dengan Ini Kan Lain Jadi Campur Antara Laki Perempuan Iya Kan Gak Bisa Dibayangkan Itu Pergitu Sendiri Do Besok Sendiri Do Itu Gimana Mas Pesawat Sendiri Do Itu Gimana Mesti Ada Orang Lain Yang Bener Sekir Jawa Sak Mati Nguno Yang Nanging Ya Ojo Ojo Aji Mumpung Ojo Nyari Kesempitan Dalam Kesempatan Eh Ojo Nyari Apa Kesempitan Dalam Kesempatan Bismillah Rahman Rahman Rahim Surat An-Nur Menyebutkan Tentang Apa Yang Sepatutnya Dilakukan Oleh Keluarga Muslim Ma Sesuatu Yang Bagi Yang Patut Antakuna Hendak Hendaknya Ada Atas Prinsip Ma Itu Al-Usratul Muslimah Keluarga Muslimah Men Al-Affaf Satu Menjaga Kehormatan Ya Menjaga Martabat Gak Baik Keluarga Nyun Sewu Endel Gak Nutum Awrod Meta Metu Mejang Mejeng Rawedeng Rayuyu Ramejeng Rapayu Itu Gak Menjaga Kehurn Kehormatan Minta-minta Ngemis Ngemis Ya Mungkin Dengan Ngemis Dapat Duit Tapi You Mengorbankan Raimu Mengorbankan Harga Diri Gak Afaf Tidak If Tidak If Mending Agak Sengsara Didi Agak Lapar Dikit Dikit Tapi Pantang Ngemis Mas Aku Ngemis Tak Dilendi Raiku Ya Bangun Begini Berat Mas Milyaran Tapi Kita Nggak Ngemis Nek Marzuki Ngemis Raiku Tadil Nanti Ngal Nggak 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 Bawa Larang Ngerai Mas Tidak Ngemis Sat Milyar Tanpa Ngemis Masih Bisa Nyari Nah Itu Harga Diri Martaban Faktor 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 Terjadinya Perpecahan Keretakan Wali Inhyar Al-Khuluqi Dan Degradasi Mo Mo Moral Runtuhnya Moralitas Itu Perlu Menjaga Keluarga Saya Melihat Tiga Keluarga Begini Kita Bertiga Akhirnya Dan Alhamdulillah Allah Menyelamatkan Keluarga Kita Jadi Nggak Ada Yang Neko Neko Puteranya Apa Nggak Ada Neko Neko Puteranya Apa Nggak Ada Yang Neko Neko Selamatkan Kelu Keluarga Ketika Diselamatkan Harga Dirinya Segala Macamnya Dicukupi Ekonominya Pendidikannya Pawasannya Maka Keluarga Itu Terhindar Dari Tafatuk Apa Terhindar Dari Keret Keretakan Dan Perpecahan Juga Degradasimu Moral Ya Segera Nikah Kamu Nggak Mungkin Menjaga Keluarga Kalau Tidak Nikah Saya Pengen Jaga Keluarga Tapi Nggak Nikah Lagi Mana Menjaga